Terima kasih ada masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi itu adalah manfaat sarapan pastinya ya. Nah ini kita lagi juga bahas sarapan-sarapan sehat. Dan dok, kita tadi sempat ada pertanyaan yang belum dijawabkan fakta mitosnya tuh. Sarapan itu harus pakai nasi dok, fakta atau mitos dok? Ini adalah mitos. Mitos, tapi ada sarapan pakai nasi, katanya pegang antuk. Itu foto atau mitos? Tergantung nih, kalau kita bicarakan nasi putih, memang dia untuk kontrol gula darahnya lebih mudah naik, lebih mudah turun. Jadi bisa memicu lebih gampang turun gula darah. Kan kadang kita efeknya salah satunya ngantuk ya, gula darah turun gitu. Tapi apabila kita nasinya yang tipikalnya misalkan tinggi serat, contohnya nasi merah, nasi coklat, sebetulnya lebih aman. Nggak akan bikin ke arah ngantuk tadi gitu. Oh baik, yang serat tadi itu ya yang jadi kuncinya ya. Cuman balik lagi, sarapan tuh nggak wajib harus nasi, tapi wajib karbohidrat. Nah ini beda loh. Iya, wajib karbohidrat ya. Benar, benar. Karbohidratnya juga yang pilih-pilih yang baik ya. Pastinya. Nasi putih mungkin dihindari ya kali dok ya. Sebetulnya bukan dihindari, kita bisa salah satu tips triknya gini Kak Bekti. Karena ada orang Indonesia yang memang susah move on dari nasi putih. Salah satunya adalah nasi putihnya ini disajikan atau dikonsumsi dalam kondisi dingin. Jadi gula darah kita lebih terkontrol karena seratnya dia lebih oke. Oh baik. Betul. Kemudian yang kedua, pas masak boleh nih kita tambahin serat. Contohnya pakai campuran agar-agar sebagian aja. Jangan satu hasil ya. Oh baik, baik. Atau pakai chia seed juga boleh. Atau serat kacang-kacangan boleh. Tujuannya menambah serat agar kontrol gula darah dari si nasi putih ini lebih bagus. Wah, benar. Jadi tetap boleh ya. Tahu ya. Itu ditambahkan ya. Ya dokter, tadi kan kita udah bikin sarapan yang sudah jadi nih. Nah, ini dia. Kami nyobain nggak nih? Aku cobain ya. Boleh. Nanti-nanti kita cobain. Tapi yang lain dulu, aku dealer dulu aja yang lainnya. Siap. Ini ada olahan oats lainnya ya. Salah satunya overnight oats. Ini juga mempermudah banget buat yang lagi sibuk bekerja tapi pengen sarapannya tetap bernutrisi. Ya. Kita bikin bareng di sini ya. Salah satunya oats. Dan ini nggak perlu pakai kompor-kompor masaknya. Nggak perlu, nggak perlu. Cuma memang di malam hari sebelum tidur kita siapin dulu untuk dimasukin ke lokasi. Oh, sebelum tidur udah siapin. Iya, jadi besoknya tinggal angkut. Dimakan di mobil bisa, makan cepat-cepat bisa. Coba kita lihat ini. Untuk anak-anak juga oke ya. Nah, ini oats-nya juga nggak perlu dimasak dulu. Bisa dimana aja kan dok? Bisa dimana aja. Online, banyak tenang aja. Online, banyak banget. Ya, sekarang banyak banget. Supermarket juga. Ada oats yang dijual itu bisa juga yang logonya orang tua. Boleh. Ya, ketopi. Boleh, ketopi. Intinya adalah pilih yang plain. Jangan yang ada rasa-rasa. Oh, jangan ada rasa-rasa. Karena ada juga yang ada rasanya. Iya, ada rasa-rasa biasanya kadar gulanya pastinya lebih tinggi ya. Ini kita khawatirkan. Nah, oats ini sebagai pengganti karbohidrat kah dok? Betul, ini salah satu jenis pilihan karbohidrat kompleks ya. Nah, ini ya sudah kita masukkan. Tambahin susu boleh low fat yang rendah lemak atau skimil. Kalau mau yang lebih rendah lagi lemaknya ya. Jadi skim milk itu malah lebih rendah lemaknya? Lebih rendah, hampir tidak ada. Skim milk hampir tidak ada. 0,1% lemaknya. Cuman beberapa orang kalau masih pengen ada creamy-creamy dikit, boleh pakai low fat kayak saya nih ya. Oh, low fat. Oh, ini terakhirnya seperti ini? Ini setelah diliamkan? Setelah minimal 4 jam di kulkas. Tinggal kita nanti tambahin aja toppingnya sama rasa. Kalau mau ke arah manis, biasanya saya pakai madu, satu sendok makan gitu ya, biar ada vitamin mineralnya juga. Terus saya kasih biar agak wangi pakai si vanili. Nah, boleh nih setengah sendok teh untuk pewangi aja. Atau misalkan mau variasi rasa lain juga boleh aja sih. Pada saat vanili dimasukin apa? Pada saat pembuatan atau pada saat sudah jadi seperti ini baru dimasukin vanili? Boleh saat pembuatan, boleh saat mau disajikan gak masalah. Kalau ini kebetulan saya udah bikin pas sebelum masukin ke kulkas, gak beti. Pagi-pagi ini suka buru-buru kan ya. Betul, jadi tinggal plung-plung gitu ya. Ambil aja blok aja langsung gitu ya, dok ya. Oh iya, tadi saya lupa memasukkan ini nih. Apa itu dok? Ini adalah Greek Yogurt. Oh, untuk tambahan proteinnya. Oh, tadi masuk lupa. Oh, Yogurtnya itu harus gering kah atau boleh yogurt yang ada rasanya? Kalau boleh selain Greek Yogurt. Greek Yogurt. Karena gulanya pastinya akan lebih rendah ya. Jadi jangan yogurt sembarangan ya. Betul, yang berasa rasa juga ya. Ini akan membantu agar rasanya lebih balance ya. Ada asemnya dikit, ada manisnya gitu ya. Terus wanginya dari si vanilinya tadi. Nah, yang udah jadi tinggal kita kasih topping deh. Boleh salah satunya kalau misalkan tadi madunya kurang manis, kita kasih tambahan dari si kurma. Potongan kurma boleh. Ini kan juga ada proteinnya ya. Nah, boleh nih potongan kurma sebagian. Potongan kurma. Nah, misalkan terus kita tambahkan dari yang lainnya nih Kak Bekti. Buah-buahan untuk tambah serat juga. Tuh, saya udah bikinnya colorful nih Kak Bekti. Iya, iya, iya. Tujuannya biar antioksidannya juga bagus ya. Iya, dok, langsung masukin aja dok, langsung berk-berk-berk-berk-berk. Iya gitu ya, biar cantik ya. Notin orang yang sangat hati-hati sekali ya. Nggak sabar deh dok, nggak sabar banget ngebadok. Iya, udah sabar ya. Tuh, colorful ya. Oh iya, colorful ya. Ada hijaunya juga. Oh iya. Terus di sini juga ada, saya kasih warna merah. Buahnya boleh mangga gitu dok, boleh dok? Boleh, boleh. Oh mangga boleh. Boleh. Buah-buahnya jadi boleh pilihannya banyak ya doknya sebetulnya. Iya, boleh, boleh. Mangga, anggur, pisang, jeruk, tadi itu ya. Ini kan variasi warna-warna biar antioksidannya komplit aja. Nah tuh, jadi harus warna-warni supaya antioksidannya juga colorful. Kalau durian dok, durian? Waduh, kalau duriannya kurang cocok ya secara rasa kayaknya kurang nyambung gitu ya. Itu siapa yang nanya sih tuh. Nih ya. Ya, rambutan dok, rambutan dok. Rambutan boleh juga, rambutan. Kan sama kayak longan ya. Boleh, boleh, boleh banget. Iya, boleh ya. Variasiin aja. Iya, jadi biar dengan dasar oatmeal yang sama, tapi rasanya variasi. Tergantung dari topping yang kita tambahin. Iya, tapi kecuali tadi ya dok, durian agak kurang cocok ya dok ya. Agaknya kurang cocok ya. Atau mungkin boleh, Kak Bekti cobain dulu. Dokter, ini dong aku mau nanya ini, kan anggurnya kan yang ada bijinya nih dok. Nah, biasanya orang juga suka keganggu sama bijinya. Itu kalau misalkan nggak dimakan, gimana? Apakah ada pengaruh nutrisinya gitu dok? Iya, sebetulnya bukan berarti tidak boleh harus dibuang bijinya gitu ya. Karena mungkin nggak nyaman, tapi sebetulnya nggak ada rasanya loh. Iya, ya. Dan dia ini kandungan antioksidinya tinggi banget. Malah itu ya, si bijinya itu. Tinggi di biji dan kulitnya. Jadi, jangan malah dibuang. Kan sekarang banyak ya, cara hack untuk cara cepat biar kulitnya kebuka. Karena justru di sini nih, makanya biji dan kulitnya saya nggak pernah buang. Tuh, bagus banget. Kalau yang jeruk dok, yang jeruk juga dibuang juga bijinya atau nggak? Kalau bijinya sebetulnya antioksidan tinggi juga, tapi pahit sayangnya. Kalau jeruk jadi jangan, jangan. Jadi, kalau yang bijinya dimakan, salah satunya anggur. Kalau jeruk kurang dianjurkan ya. Ini kan kalau overnight oat itu kan biasanya nanti lama-lama jadi kayak padat dan memadatnya jadi kayak bubur gitu dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ya dok ya? Nggak masalah, kan kita udah perhitungkan untuk komponennya. Kemudian beda dengan bubur nasi. Kalau bubur nasi kan dia lebih karena pemanasan. Jadi, indeks glikemik atau untuk kontrol guladarannya dia lebih cepat naiknya. Kalau overnight oats, insya Allah nggak. Kalau ini kan bahannya ya, sudah bagus dari bahannya itu sendiri. Oke, dokter ini kan untuk para pencinta kafein nih dokter. Jadi, pagi-pagi kalau belum minum kopi itu biasanya suka jadi, ah, kegiatannya jadi nggak seru gitu ya. Ini boleh nggak sih dong kalau di sarapan-sarapan tadi kita ini tambahin sama kopi? Boleh sekali. Makanya di sini saya nyiapin nih salah satunya kopi hitam. Kopi hitam? Kenapa kopi hitam dok? Karena kan ini kita ingin menjaga kesehatan ya. Salah satunya untuk mengurangi kadar lemak yang masuk. Tapi bukan berarti jadi nggak boleh kopi susu, boleh. Pilihannya kita ganti susunya dengan yang tadi skim milk atau low fat. Atau boleh juga dengan oatmeal. Atau misalkan susu dari almond tuh boleh. Dari susu kedelai boleh. Oh gitu. Kalau disambahin kalau pagi-pagi tuh suka pakai gula aren gitu dok? Nah, kalau gula arennya beda lagi. Nanti bikin kita ini ya, gula darinya cepat naik, cepat turun lagi. Betul. Salah satunya kurang dianjurkan untuk yang obesitas atau penceng manis. Jadi jangan gula aren ya dok ya. Kalau bisa susu atau yang skim milk itu tadi dengan susu almond atau yang memang pure kopi hitam seperti ini aja. Jadi kalau misalkan mau antara boleh madu atau sweetener juga boleh. Jadi jangan gula pasir ya. Betul. Oke, baik sekali. Nah dok ini udah jadi kan dok ya. Betul. Nah ada oatmeal overnight oatmeal ini ya. Oatmeal ini ya. Iya. Dan juga ini ada tortilla wrap. Dari E. Iya. Pak Buti mau coba yang mana nih? Aku coba yang ini deh. Aku coba yang ini ya. Oke. Boleh silahkan dok. Coba aku coba ini. Makasih loh dok. Sama-sama. Ini digulung dulu dok atau gimana dok? Bersih dok. Apa? Dikulung ya dok. Dikulung dulu ya kali dok. Bukan, di kayak taco gini. Oh di taco. Iya, kayak taco. Yes, that's right. Betul. Oke. Kebalik kak, kayak megangnya. Oh kebalik. Nah, biar gak tumpah. Oh biar gak tumpah ya. Oh iya benar juga ya dok. Tahu loh caranya gimana. Ada-ada aja dok ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Full juga gitu ya dok ya. Dan ini ada alpukatnya, ada cerinya, terus kemudian ada telur juga. Benerrahim. Saladanya. Wah ini enak, ini sih sehat banget ya dok. Benerrahim. Bunda, dia lah bikin kayak begini bunda. Gampang juga bikinnya ya. Gampang. Sekarang ini overnight oat ya. Iya dok. Aku cobain apa yang pakai anggor. Iya. Enak dok. Hmm, enak. Enak ya. Enak, enak. Wangi vanilinya, vanilinya kerasa. Terasa ya. Terus teksturnya creamy. Yes. Beda sama bubur, enak. Beda, betul. Makanya tadi karena dia manis, boleh digabunginnya sama kopi. Jadi biar nggak enak. Oh, nggak enak ya. Iya, lebih kegak enak aja ya. Iya, sampai nggak enak. Pokoknya ini sarapan nggak boleh di-skip ya. Betul. Ini kopinya dong. Semuanya pas banget ya. Ini pokoknya ini semua komplit ya. Ada seratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya. Lemaknya juga yang sehat tadi ada alpukat ya. Betul. Tambah sama kalau yang suka kafein ada kopi hitam juga ya, dokter ya. Itu sekali. Wah, hebat sekali ini jadi pilihan sarapan sehat kita. Oke. Terima kasih banyak yang terputus. Sama-sama, Kak Beti. Terima kasih. Nah, sesaat lagi, Kak Beti, kita akan bahas bedanya emah sama gerd bedanya. Nah, itu dia tuh. Kita kayak bingung, kan? Kebalik gitu, karena bedanya tipis-tipis. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.